Hai semua, kembali lagi ke tutorial Infinity Designer Kali ini kita belajar tentang teks efek Sebelumnya kita udah juga belajar tentang teks efek, yaitu efek fokus Kalau belum nonton, kalian bisa nonton video sebelumnya Kali ini kita akan belajar teks efek yang bertema irisan Jadi irisan itu nanti tulisannya itu bakal teriris ya Kalau kalian penasaran kayak mana caranya, yuk ikut ya Nonton sampai habis Pertama-tama kita ambil tekstur Kita buat tulisannya ya, itu bebas mau tulisan apa Aku terserah aku ya Kalau kalian mau ikut boleh juga Kalau udah dibesarkan Lalu pilih fontnya ya Fontnya itu usahakan fontnya itu tebal Boleh kalian pakai bold atau black Itu bisa membantu untuk menebalkan Atau memang udah ada font tebal ya Aku udah ada font tebal Kalau udah dibesarkan Kalau udah kayak gini Kalian convert to curve Caranya klik kanan Klik kanan ya Klik kanan Sama kalian klik dulu objeknya Lalu klik kanan Lalu kalian klik kanan lagi Ungroup Ungroup ya Ungroup all Kalian lihat di layarnya ya Udah muncul kayak gini Udah Kalau udah di ungroup Di add Di block dulu ya Di block semua Di add Udah udah di addnya Ini udah di add Lalu kita duplikat Dengan cara ctrl j Udah Udah duplikat ya Udah dua ini Udah Lalu kita ambil persegi panjang Kita buat persegi panjang Sama aja sih Persegi panjang Ini lah yang menentukan Irisan seperti apa Yang bakal kita buat Mau kalian irisan lurus Kalau aku Agak mereng sedikit ya Nah Udah Udah ya Kalau udah kayak gini Tinggal kalian duplikat aja Ctrl j lagi Udah Lalu Pilih salah satu font Di antara dua ini Ditarik ke atas Bukan dimas ya Jangan dimas Tarik ke atas Nah Ambil persegi panjang Dan font Ambilnya di layar aja ya Biar memudahkan Udah Lalu Sentrak Udah terbelah ya Ini udah terbelah Kita tandai Kita ubah warnanya Biar lebih Nampak Kalau enggak nanti bakal sulit ya Karena warnanya sama Nanti kira gak kebelah gitu Kalau udah kebelah kayak gini Kita merengkan Kita belah pulak yang Satunya lagi Yang font satunya lagi Yang merah ini Kita Hilangkan dulu Itu gak hilang ya Maksudnya gak kapus Cuman kita hilangkan dari layar aja Sebenernya dia ada Tinggalkan ya Checklist disini Kalian matikan Sudah Sudah Yang font satu ini Kita klik Sama yang Petakan Lalu kita Sentrak lagi Sudah kebelah Sudah kebelah ya Kita masukkan lagi Yang merah tadi Sudah Kita dempekkan Sudah seperti menyatu ya Ini karena warnanya beda aja Makanya kayak gini Lalu kalau udah kayak gini Tinggal kita Gradien Gradien Ambil ya Gradien tool Fill tool lah Aku kebiasaan gradient tool Karena dulu pakai Adobe Illustrator Sekarang udah ganti Infinity Designer Jadi masih kebawah Itu gradient tool Fill tool Kalau di affinity Fill tool Sama aja Sunernya Sudah Lanjut Kita gradient Warnanya Sudah Kita pilih Hitam putih ya Ini hitam Tarik aja Kalau hitam paling bawah Satu lagi Putih Putih paling atas Kita pilih Paling atas Sudah Kita tarik putih ke atas Hitam ke bawah Lalu Hitamnya itu cuman Kena di bawah doang Di atasnya tetap putih Kalau udah Kayak gini Udah ya Udah kayak gini Yang di bawahnya ini Kita kasih warna putih aja Biar Udah ya Ini gak nampak kan Ini sebenarnya ada Cuman karena layarnya putih Dan kita bikin warna putih Jadi Gak nampak gitu Warnanya sama Jadi caranya kita buat Backgroundnya Background belakangnya Kita ganti Background belakangnya Warna Biru Mungkin biru 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 Gulap aja Kita pindahkan Background ini Ke belakang Jadi caranya bisa langsung Di layar Kita tarik ke bawah aja Atau Bisa Dengan cara Yang satunya lagi Jadi ada banyak cara ya Bukan hanya satu Udah Udah kayak ini ya Lalu Kita ambil Gradien Ini terlalu jauh Itunya Kita dekatkan lagi Ini sebenarnya Aku maunya Biru gelap Yang ini Biru terang Jatrah terang kali lah Sudah Ini masih belum terlalu kelihatan ya Gradiennya Kita ilangkan Kita ilangkan dulu Sebenarnya tadi udah jadi Cuma kita Untuk memperbagus lagi aja ya Bisa pakai disini Atau kalau gak mau warna hitam akan lebih bagus mungkin warna abu-abu Gini Tapi ini terlalu itu ya Terlalu ngejreng Kita coba lagi Kita hapus lagi backgroundnya Kita lihat gradiennya lagi Kira-kira beginilah cara slide atau bisa dibilang efek irisan Sekian tutorial untuk hari ini See you next time Bye-bye Bye-bye selamat menikmati